Hai, CC Romed Kitchen mau masak ikan sarden rumahan yang rasanya mirip banget dengan ikan sarden kalengan Bahan utamanya yaitu ikan, disini saya pakai ikan kembung layang atau ikan layang, mungkin di daerah kalian namanya beda lagi, ini setengah kilo ya ikannya Beri perasan air jeruk nipis biar ikannya nggak begitu amis Lalu kita aduk-aduk dulu, setelah diaduk-aduk dengan jeruk nipis Kita cuci bersih dulu ya ikannya, sampai bersih, sampai kesat Ini sudah dicuci bersih ikannya, kalau kita pegang tuh dia kesat, sisihkan Bahan lainnya ada 12 siung bawang merah 2 cm jahe yang udah dipotong 2 dan sudah digeprek Bawang merahnya ini kita iris-iris aja Bawang merah nggak perlu dihaluskan, cukup diiris Bumbu yang mau dihaluskan ada 4 buah tomat, atau sekitar setengah kilogram tomat Tomatnya pilih yang merah-merah, yang bagus-bagus Masukkan tomat ke dalam chopper, boleh juga dihaluskan dengan cara diulek Tambahkan cabai bubuk, saya pakai setengah sendok makan cabai bubuk dari desaku Kalau kalian mau lebih pedas lagi, cabai bubuknya bisa ditambahkan sampai 1 sendok makan Bawang putih bubuknya 1 saset ini, atau sekitar 1 sendok makan muncung bawang putih bubuk Tambahkan garam 1 sendok teh Kita tutup dan kita haluskan tomat, cabai bubuk, bawang putih bubuk, dan garam Sampai teksturnya halus Ini udah cukup halus, kira-kira seperti ini Panaskan sedikit minyak goreng, kita tumis dulu bawang merah Bagi kalian yang baru bergabung dengan CC Romed Kitchen, silahkan subscribe channel ini Kalau kalian mau belajar masakan rumah sehari-hari Sampai dengan masakan internasional, subscribe ya Masukkan jahe yang udah digeprek Lalu kita tumis lagi, dilanjutin menumisnya sampai bawang merahnya agak kecoklatan Baru kita tuang campuran tomat, cabai bubuk, bawang putih bubuk, garam Aduk-aduk sebentar Tambahkan gula pasir, 1 sendok makan muncung Aduk lagi, boleh ditambahkan penyedap kalau kalian suka Lalu masukkan aja ikannya, ikan yang sudah dipotong-potong dan sudah dibuang kepalanya Boleh diganti dengan ikan lain ya, bisa ikan kembung, ikan tongkol Tapi yang paling mirip memang pakai ikan layang ini Kita masak sampai ikannya mateng, pakai api kecil aja Hai, Cecero Mad Kitchen sudah menerbitkan 4 buku resep masakan Semua buku ini diterbitkan oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama Ada buku bongkar rahasia resep makanan viral, sambal dan lauk pedas nampol, frozen food laris dijual, dan masakan favorit sejuta umat ala warung padang Empat buku resep masakan Cecero Mad Kitchen ini bisa kalian dapatkan di seluruh toko buku Gramedia di Indonesia Dan khusus buku yang bertanda tangan penulis, silahkan hubungi nomor WA yang ada di video ini Buku akan saya tanda tangani dengan senang hati, terima kasih Pada saat mengaduk-ngaduk ikannya harus pelan-pelan, kalau ikannya sudah mateng matikan apinya, kita angkat Pindahkan ke wadah saji Dari penampilannya, dari aroma dan warnanya, ini udah mirip banget sama persis dengan ikan sarden kalengan Kita beri hiasan daun peterseli di atasnya Dan irisan cabai merah besar, biar makin cantik Ikan sarden rumahan yang mirip banget dengan ikan sarden kalengan, udah siap untuk disajikan Ini enaknya makan pakai nasi anget Dan saya udah gak sabar, pengen cobain, emang semirip apa dengan ikan sarden kalengan Jangan lupa sausnya itu Ikannya lembut banget ya, karena pakai ikan layang Bener-bener mirip sama ikan sarden kalengan Ikannya ini lembut, matengnya pas Terus sausnya balance banget, ada asam manis pedas Thanks for watching, please like, comment, share, and subscribe Bye